Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi yang biasa saya pakai untuk membuat file pdf yang dimana bisa kita pakai untuk membuat apa mengirim laporan-laporan tertentu ataupun kayak file lawan kerja yang berbentuk pdf nama filenya itu nitro nitro kalian bisa download di chrome nitro pro aplikasi ini sangat bagus buat kalian ya tidak mempunyai alat converter atau kalian yang yang pengen belajar atau membuat file lamaran kalian sendiri kalian bisa membuat sendiri file yang ingin kalian buat karena disini ada banyak-banyak banyak-banyak ikon-ikonnya kalau kalian ingin mengambungkan kalian pilih combine lalu kalian menggambungkan file-file file-file foto yang sudah kalian scan untuk digabungkan menjadi satu file-file 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 gambar atau foto yang ingin kalian yang ingin kalian scan ini maaf saya sensor karena ada beberapa file pribadi yang ya apa yang saya miliki di visi saya kalian bisa langsung klik control baru klik file yang ingin kalian upload sekaligus atau kalian bisa upload 117 kalian tidak merepot ini contohnya ini contoh saja file-file yang akan dijadikan pdf semua berbentuk jpeg atau gambar jadi kalau kalian yang sudah menggabung apa print surat lamarannya ataupun ijazah itu kalian bisa langsung scan dulu lalu kalian upload di aplikasi nitro ini kalian bisa mengatur posisinya jika yang mau pertama surat gambaran kalian hanya klik saja gambarnya lalu tarik ke depan lalu kalian next ini untuk membuat file namanya saja kalian bisa memberi nama aplikasi tersebut terserah kalian lalu kalian create di proses create ini enggak lumayan lama jika file kalian pun jika besar itu lumayan tapi kalau perusahaan tempat kerja tertentu kadang memerlukan file di bawah satu megabyte jadi kalian bisa compress paste dulu gambarnya lalu kalian upload di nitro ini kalian bisa skip jika kalian tidak mau menunggu kalian bisa masih bisa menambahkan diet file jika ada satu file atau dua file yang terlupa saat kalian ingin mengupload file tersebut kalian bisa menambahkannya dan kalian juga bisa menghapusnya jika kalian merasa ada file yang tidak bisa terhati yang tidak 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 ingin kalian upload kalian hanya klik saja gambarnya lalu kalian pilih remove disamping tulisan kalian setting lalu kalian edit file file foto yang ingin kalian upload atau yang ingin kalian ke combine ke file pdf mungkin prosesnya tergantung dari kondisi fisikal yang juga ya karena fisik saya, fisik kentang jadi ya lumayan lama juga prosesnya tapi kalau sudah masuk itu seperti begini ini contoh file lamaran kerja saya tapi ini kan gambarnya gambar asal-asalan jadi terlihat ada yang besar, ada yang kecil jika file kalian seperti begini kalian hanya tinggal mengubah ukuran gambar tersebut di photoshop ataupun aplikasi yang kalian tahu kalian ubah pixelnya menjadi sama semua gambarnya jadi gambarnya tersebut itu akan akan sama besarnya jika pixelnya rendah atau ukurannya rendah itu file fotonya biasa ada yang besar ada yang kecil jadi saya contohkan file saya yang sudah saya atur besar kecil gambarnya seperti begini ini pixelnya udah sama jadi ketika di zoom itu besarnya sudah menyerupai semua file yang sama tidak ada yang terlalu besar atau tidak ada yang kecil kecuali berupa ktp ataupun foto yang tersebut yang lain sebelum kalian menyimpan kalian cek dulu satu persatu file-file kalian apa yang belum sempat kalian upload jadi kalian bisa juga menghapusnya menghapus gambar yang terlanjur kalian upload terus kalian malas buat lagi jadi kalian bisa hapus contoh seperti disini saya akan menghapus di file pertama first page atau page one kalian mau menghapus hapus halaman pertama kita delete file file halaman pertama saya sudah hilang kalian terus insert blank insert blank page masukkan halaman kosong halaman pertama lalu pilih before sebelum jadi dia muncul sebelum halaman kedua dia muncul disini kosong lalu kalian sisa add image from file kalian tambahkan gambar yang kalian akan ganti halaman pertamanya karena biasa lawangan kerja itu yang hanya berubah pt-nya dan tanggalnya file-nya pun yang lain sama kalian tinggalkan hapus saja di halaman pertama lalu kalian ganti 6 perusahaan yang baru atau tanggal ataupun data kalian yang baru jadi tidak perlu harus mengupload kembali lagi semua file-file yang kalian punya begitu mudah memakai aplikasi nitro ini jika kalian sudah mempunyai file lalu ingin mengirim ke beberapa perusahaan kalian hanya tinggal mengganti pt-nya saja lalu kalian scan lalu kalian upload di depannya terus kalian sisa save save us kalian browse lalu kalian namakan file kalian yang baru tersebut terserah kalian nama file-nya apa sesuai pt-nya bisa atau nama nama kalian pun bisa lalu kalian save file-nya itu akan tersiap di tempat yang kalian save di d ataupun di folder yang kalian sudah tentukan mungkin sekian beberapa penyelesaian video dari saya kalian bisa mencoba fitur-fitur yang lain soalnya disini ada banyak sekali fitur yang kalian bisa pakai convert-convert disini lengkap-lengkap semua kalian bisa otak-hatik saya hanya menjelaskan beberapa beberapa cara saja termasuk untuk mengirim file longonkeruja di aplikasi disini sekian assalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih